Bank Lampung menyebut ada 48 kartu anjungan tunai mandiri atau ATM yang menjadi korban skimming sejak Senin 6 Juni 2022 lalu. Direktur Utama Bank Lampung Presley Huta Barat mengatakan bahwa skimming adalah teknologi penarikan data kartu nasabah yang dilakukan secara ilegal, dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetis secara ilegal. Kabak dana dan jasa Bank Lampung Dino Pramono juga menambahkan sejauh ini ada sekitar 48 kartu yang terindikasi, namun untuk nominal itu masih dalam perhitungan pihaknya. Dino mengatakan puluhan kartu ATM nasabah yang masih terindikasi skimming tersebar di beberapa kantor cabang Bank Lampung, diantaranya ada di Jalan Kartini dan Teuku Umar. Kartu ATM 48 nasabah tersebut kasusnya masih dalam proses pemeriksaan dan sampai saat ini masih dikatakan terindikasi skimming, dan pihaknya juga sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian terkait keamanan. Atas kejadian tersebut pihaknya langsung menutup koneksi terhadap ATM bersama untuk beberapa waktu, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lebih banyak lagi korban. Koneksi tersebut pihaknya langsung menutup koneksi terhadap ATM bersama untuk kejadian kita, kejadian kita ini kemarin kita bergerak-gerak yang saya hibu, Dino Pramuno mengatakan ia menghimbau agar para nasabah Bank Lampung untuk tetap waspada, dan segera mengganti kartu ATM yang masih menggunakan kartu berbasis teknologi strip magnetis ke kartu berbasis teknologi chips. Langkah-langkah menghindari skimming yakni dengan mengganti kartu magnetis dengan kartu chip, lalu ketika melakukan transaksi supaya lebih waspada terhadap tempat, serta sering-sering mengganti password dan PIN ATM. Sebelumnya, Kabak Humas Bank Lampung Edo Lazuardi menyampaikan kejahatan skimming bukan hanya di Bandar Lampung, namun terjadi di berbagai cabang milik Bank Lampung. Yang terbaru, kasus skimming sudah terjadi sebanyak 34 kasus, dan pihaknya masih merangkum kasus tersebut dari cabang bakauheni sampai mesuji. Dari Bandar Lampung, Rido dan Arul Saburai TV melaporkan.